Hai teman-teman saya sedang di driver KTM Semarang sedang ngobrol sama Masya kita ingin ngomongin Kenapa orang seti saya harus memilih KTM 6desk enduro atau ST FE250 enduro itu ada alasannya kenapa kita ngobrol dulu tips dan triknya itu 6desk 2020 enduro 250cc dari KTM harganya berapa harga Rp 187 juta of the road ya on-road bisa hari ini lagi kalau on-road perkiraan berapa masih di ini ya masih diolah ya banyak teman-teman on-road jadi bisa buat touring bisa buat ngaspal ya mantap kalau temen-temen dulu nanyain toh KTM motor trail Hesky nggak bisa buat di aspal sekarang bisa oke sementara beda lagi berarti kalau misalkan kita beli platnya B kalau on-road platnya B oke mantap itu bisa dibikin on-road teman-teman kalau yang ini mas ini harganya berapa mas ini FE teman-teman 187 187 187 sama Pak Hesky dan KTM Nah kita kalau bicara kualitas dan performa pasti sama persis enggak ada bedanya menurutku sih tidak ada bedanya tapi kalau orangnya tinggi enggak masalah teman-teman memilih ini atau memilih itu enggak masalah uangnya sama misalkan tapi kalau orangnya setinggi saya ternyata rekomendasi ini dari harus milih harus milih ini ya kalau orangnya setinggi saya harus milih haski teman-teman kenapa jadi di haski itu ada ini masih ya unitrek unitrek ini kalau punya haski bisa di di custom biar agak pendek lagi ya jadi ini nanti bisa naik ya posisi prostor motornya enggak terlalu tinggi setinggi ini lah Nah kalau kalau sananya naik sininya bisa ya sini turunin sininya diturunin biar posturnya masuk jadi postur saya dah kalau di KTM sininya tuh seperti ini teman-teman nah nggak pakai unitrek ya nah itu langsung jadi enggak bisa dipendekin bisanya mungkin ganti shockbacker Hai Nah kalau sini enggak bisa dipendek pendekin kalau sananya dipendekin motornya jadi jengking teman-teman postur motornya jadi enggak seimbang begitu itulah kenapa orang setinggi saya 160an harus menimbang-nimbang kira-kira mau ambil yang mana kalau ini berarti siap-siap tingginya agak ya mungkin susah kalau buat enduro teman-teman ini 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 selesai kan ini 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 Nah ini kan udah, setiap kali ini badan saya harus disesuaikan ini Pengen? Pengen? Di sini ada produk juga teman-teman ini, ini nih, ini yang dipakai ownernya Om Nyonya juga nih Karena Om Nyonya juga sesesaya kurang lebih tingginya Teman-teman ini KTM Freerate 250 cc Yang pasti bobotnya sangat ringan, ini koplingnya hidrolis Kalau tadi saya bahas soal Hasky FE 250 dan KTM 6D 250 Ini juga 250 semiterial nih Ini gabungan antara Trial dan Enduro ya Karena ini memang dipakai buat terabas istilahnya Enduro Kalau dari Om Nyonya, selaku ownernya KTM sini Ini katanya direkomendasikan untuk yang nggak suka power gede Jadi dia tetap ringan dibandingkan dengan motor lokal Suspensinya juga tetap lebih baik daripada motor lokal Tetapi dia nggak setinggi motor-motor Enduro yang build up Jadi dia lebih pendek untuk postur kita yang nggak terlalu tinggi Ini cocok teman-teman Hanya dia powernya nggak begitu gede Hanya torsinya yang rosol Istilahnya rosol lah Rosol cuman nggak nggak bisa buat tanjaan yang panjang-panjang gitu-gitu Bukan fungsinya ini untuk jalur-jalur aja Ini lucu teman-teman desainnya nih Ini ada lampu di belakang juga nih Nah ini mufflernya ada dua Ini ada kayak gininya nih Mufflernya ada jual nih Nah ada tulisannya KTM Freeride Dan jenis profil bannya ini Ban dual purpose ya Bukan ban Ini ban trial kayak gitu sih Wah ini soft kompon ini empuk banget Maxisnya Mantap Titanium aluminium Ringan ini Dibuat di Australia Kalau ini kan ada jack stand nya nih Cuman kalau di saya sekitar sepusar Jadi kalau diturunin Ini mungkin pas banget sama tinggiku Ada kontaknya disini Ada lampunya Ada kliknya buat ngatur kekerasan shock packer Ada ini speedometer nya nih Ada cut off engine nya Ini Stutter Kemudian ini ada kelakso nya juga Ada lampunya high beam low beam Hydrolis Kopling nya Gas spontan KTM Freeride Cakep Teman-teman nanti bulan November ini akan opening nih Ini besar-besar ya di jalan mana nih bro Amadehlan teman-teman Jalan Amadehlan Semarang Deket Citralen Deket sama rumah sakit Telogorejo Nanti bulan November Saya akan update lagi Karena akan ada stok baru Untuk tahun 2021 Ini obnya nih 2021 datang Bulan Akhir November Pas opening Pas opening Tanggal berapa? Nanti Nanti ya Nanti ya Oke Nah teman-teman yang sebenarnya saya sampaikan Nanti Setelah ini tayang Video ini tayang Ini baru permulaan teman-teman Ini tokonya juga masih ditata sama Om Nyonyo nih Tuh Masih kosong Ini ada Bro Adam Pembalap Eh Motocross Ini ada YZ Yang lagi di service Itu ada lagi mapping KTM Belakang lagi di service juga Ini teknisi-teknisinya lagi pada ngumpul Banyak banget itu KTM-KTM Ini ada Husky Kecil Nah Nanti unit baru Datang Yang unit tahun 2021 Datang bulan November Sampai ketemu lagi Di vlog selanjutnya Terima kasih Terima kasih